Pemerintah kini sedang menyiapkan insentif untuk petugas laboratorium yang menganalisis spesimen warga untuk mendeteksi COVID-19. Hal itu disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo. Hal itu disampaikannya dalam seminar pers virtual pada Jumat 30 Oktober 2020. Ia mengatakan sudah melapor ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk meningkatkan kemampuan testing tracing. Untuk itu perlu dipikirkan dan dipertimbangkan soal pemberian insentif tersebut. Digutip dari tribunis.com, Jumat 30 Oktober 2020, Satgas COVID-19 menargetkan pemeriksaan PCR COVID-19 kepada 267 ribu orang per minggu. Dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia sebanyak 267 juta jiwa. Seperti minggu pertama Oktober ini, pemeriksaan spesimen sebanyak 189.358. Minggu kedua sebanyak 208.948 spesimen. Minggu ketiga sebanyak 222.787. Dan minggu keempat Oktober sebanyak 201.912 spesimen. Rekor tertinggi pada minggu kedua dan ketiga bulan Oktober. Rata-rata mencapai di atas 45 pemeriksaan spesimen per hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!